Pendekar Naga dan Harimau Jilid 3 Prajurit-prajurit Hui Liong Kun itu penasaran dalam hati, masakah kami yang merupakan prajurit-prajurit terbaik kerajaan Mancu ini harus kalah oleh gerombolan liar? Ini, sebaliknya orang-orang Hwe Liong Pang juga mengerutu, kami yang selama ini cukup disegani oleh prajurit-prajurit Busan Kui, haruskah malam ini dikalahkan oleh bangsat-bangsat berkuncir ini? Lalu senjata-senjata pun berbenturan makin keras, sumpah serapah dan caci maki terdengar semakin nyaring, bercampur aduk dengan teriakan dari mereka yang terkena senjata Suasana makin panas, tidak peduli pihak yang menamakan diri pembebas tanah air atau pengemban titah kaisar demi ketertiban jika sudah dirasuki kemarahan Maka pengendalian diri pun semakin kabur dan sifat-sifat mereka pun semakin mendekati sifat binatang buas yang tak berberakal budi Jika ketangkasan kedua belah pihak seimbang, maka segi jumlah ikut menentukan Dalam hal jumlah ini, orang-orang HWL Leongpang datang dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga anak buah Pak Kiong Leong sedikit demi sedikit mulai terdesak Namun untuk itu orang-orang HWL Leongpang juga harus memeras keringat dan bahkan mencucurkan darah Beberapa orang HWL Leongpang telah menerobos masuk ke dalam kuil dengan maksud membantu pemimpin-pemimpin mereka Tapi beberapa prajurit juga menyusul masuk, sehingga perkelahian antara anak buah itu pun sebagian telah berpindah ke dalam kuil Sementara itu Pak Kiong Leong dan perwira-perwiranya mulai merasakan betapa beratnya melawan gabungan kekuatan antara orang-orang dinasti Beng dengan orang-orang HWL Leongpang itu Sio Leo Klamah Yong bersama dua orang kepercayaannya itu ternyata cukup tangguh untuk mempengaruhi keseimbangan pertempuran Pak Kiong Leong tidak dapat lagi bertempur segarang ketika datangnya tadi, sebab luka luar dan luka dalamnya terus-menerus mengganggunya Han Yong Kim dengan pedang samurainya kini ditekan mundur terus oleh Mah Yong yang mahir dengan sepasang rodanya itu Hatu Ji yang tadi dapat membanggakan kekerasan kulitnya terhadap ruyung-ruyung Kong Sun Hui, kini harus hati-hati sebab lawannya bukan bersenjata tumpul Melainkan tajam, yaitu pengawal Mah Yong yang bersenjata Goloko Antu itu Tok Kiong menghadapi dua lawan sekaligus, yaitu pengikut pangeran yang bersenjata tombak panjang, dan pengikut Mah Yong yang bersenjata Toya Baja Cebi Kun Jika satu lawan satu, kedua orang itu bukan tandingan Tok Kiong, tapi jika maju berbareng maka Tok Kiong yang terdesak Pedang lengkungnya yang dibanggakan itu diputar serapat perisai untuk menjaga agar kulit dagingnya tidak kerobek oleh hujung tombak, dan tulang-tulangnya tidak kretak oleh Toya Baja yang menyambar-nyambar dengan ganas itu Letong Bunsi murid Hang Sapi yang berjulukan Tiat Cuyeng, elang berparuh besi, karena lincahnya itu, bertempur seimbang melawan Kong San Hui yang kokoh kuat seperti batu karang Inilah pertandingan antara kelincahan melawan kekuatan Kong San Hui memang kalah lincah dan tidak banyak bergerak, namun jika menyerang, ia seperti gajah gila Kini Pak Kiong Leong memperhitungkan bahwa pihaknya tidak punya kesempatan lagi untuk memenangkan pertempuran, namun masih ada kesempatan untuk meloloskan diri sebelum anjur di situ Memang di luar perhitungannya bahwa orang-orang HWL Leong Aung yang dulunya musuh kerajaan Beng itu sekarang malahan membantu orang-orang bekas kerajaan Beng Akhirnya Pak Kiong Leong memutuskan untuk menggunakan lagi ilmu HWL Leong Sin Kangnya, meskipun ia sadar bahwa penggunaan ilmu itu akan memperberat luka dalamnya Tapi Pak Kiong Leong tidak melihat kerajaan lain Orang-orangnya harus diselamatkan dari kehancuran mutlak Ia yakin, asal anak buahnya sudah berada di atas kuda, sulitlah bagi para pemberontak untuk mengejar mereka, sebab anak buahnya menunggangi kuda-kuda gurun yang tegar-tegar, lebih baik dari kuda-kuda yang ditunggangi para pemberontak itu Bahkan Pak Kiong Leong berharap bayis kabur sambil membawa pangeran Chuhin yang merupakan buruan penting yang sangat dibutuhkan oleh Pengpo Cheng Tong, Kementerian Perang, di ibu kota kerajaan itu Setelah berpikir demikian, maka Pak Kiong Leong tiba-tiba membentak keras dan dari tubuh maupun tangannya pun terpancar hawa udara yang panas luar biasa Untuk memberkejutan kepada lawan, Pak Kiong Leong langsung saja menerapkan ilmunya itu pada tingkat tertinggi, yaitu tingkat ke-8, tanpa melaioi tingkat-tingkat sebelumnya Maka pangeran Chuhin yang tiba-tiba merasa dirinya kejeblos ke neraka Dengan tergesa-gesa ia meloncat mundur agar tubuhnya tidak hangus oleh ilmu Panglima Man Chuh yang dasyat itu Pak Kiong Leong mendesak maju, pedang dan telapak kanannya berkelebatan membingungkan musuh Ia tidak mau kehilangan kesempatan sedetik pun Suatu saat Seng Pangeran benar-benar terkurung dan mati langkah, maka Pak Kiong Leong mengulurkan jari-jari tangannya bagaikan cengkeraman seekor naga ke arah pundak pangeran Yang diincarnya adalah jalan darah Koh Chin Hiat di pundak yang dapat melumpuhkan lawan tanpa membunuhnya Ada dua keuntungan jika pangeran dapat ditangkap hidup-hidup Pertama dapat dijadikan Sandra untuk menghentikan perlawanan orang-orang dinasti Beng Meskipun kegunaan Sandra itu belum tentu ampuh kepada orang-orang HWE Leong Pang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan pangeran itu Kedua, dari mulut pangeran bisa diperas keterangan sebanyak-banyaknya tentang sebuah gerakan bawah tanah penentang mancu yang menamakan diri Jit Goat Pang Perkumpulan Matahari dan Rembulan yang bermaksud menegakkan kembali dinasti Beng Pangeran adalah orang kedua alias wakil pemimpin dari gerakan itu Dan orang pertamanya adalah juga seorang bangsawan kerajaan Beng bernama Pangeran Chulengong yang dengan Pangeran Chuhin yang adalah kakak beradik seayah lain ibu Sama-sama anak Kaisar Cheng yang dilahirkan dari selir-selirnya Kini Pangeran Chuhin yang ibarat ikan dalam keranjang, udara panas yang mengurungnya telah membuatnya sesak dan tubuhnya setengah lumpuh Saat itulah hampir bersamaan waktunya kedua tangan Pak Kiong Leong bergerak Pedang di tangan kiri memukul pedang pangeran begitu kerasnya sehingga jatuh ke tanah, sementara tangan kanannya menekan pundak pangeran tepat pada jalan darah pelumpuhnya Tapi pada saat Pak Kiong Leong hampir berhasil, tiba-tiba dadanya terasa nyeri Rupanya ia begitu bersemangat mengerahkan tenaga sehingga luka dalamnya terasa menyakitinya lagi Namun dengan mengertak gigi Pak Kiong Leong meneruskan gerakannya Sementara itu, pengikut pangeran yang bersenjata tombak panjang dan tengah melawan tokoyan itu, melihat keadaan yang sangat mengancam junjungannya itu Tertangkapnya pangeran berarti rahasa-rahasia gerakan bawah tanah Jit Goat Pang akan terancam bocor Maka pengikut pangeran itu menjadi nekat demi mencegah tertangkapnya pangeran itu oleh musuh Tanpa mempedulikan lawannya sendiri, ia telah melemparkan tombaknya sekuat tenaga ke arah tubuh Pak Kiong Leong bagian belakang Pak Kiong Leong yang hampir berhasil meringkus korbannya itu, terkejut ketika mendengar desiran angin deras mengancam Punggungnya Cepat ia memiringkan tubuh sambil menamparkan telapak tangannya ke tangkai tombak Namun tamparannya begitu tergesa sehingga meskipun ujung tombak berhasil disingkirkan Tapi pangkal tangkainya yang terbuat dari kayu rendaman arak itu sempat mengenai dahi Pak Kiong Leong dan membuat Panglima itu berkunang-kunang matanya Waktu yang hanya sejenak pada saat Pak Kiong Leong nanar itu pun telah dimanfaatkan oleh pangeran untuk meloncat mundur sejauh-jauhnya menjauhi musuh yang sangat menakutkan itu Sementara itu, pengikut pangeran yang telah melemparkan tombaknya itu juga telah membayar mahal untuk tindakannya tadi Ketika ia melemparkan tombaknya, seluruh perhatiannya tertuju kepada keselamatan junjungannya Sedang keselamatan dirinya sendiri dilupakannya Padahal di dekatnya masih ada seorang musuh yang buas, Tokoyan Ketika orang itu melemparkan tombaknya Maka Tokoyan telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyergap musuhnya bagaikan serigala kelaparan Pedangnya terayun mendatar setinggi pinggang dan tanpa ampun lagi pengikut pangeran itu pun robot dengan lambung yang robek Namun robohnya pengikut pargeran itu segera disusul dengan roboh nfaat Tokoyan sendiri Hampir bersamaan dengan pedang Tokoyan mengenai lambung korbannya Maka tengkuk Tokoyan sendiri terhantam secara telak oleh Toya Baja Cebikun dari pengawal Mahyong dan langsung mematahkan tulang leher perwira mancu itu Demikianlah dalam waktu yang hampir bersamaan sudah dua nyawa lagi melayang karena pertentangan yang tak habis-habisnya itu Pak Long Leong melihat semuanya itu dengan darah yang mendidih Seorang perwira terbaiknya telah gugur di depan hidungnya Dan luka dalamnya terus saja terasa menggigit-gigit bagian dalam dadanya Namun Pak Long Leong sadar bahwa detik-detik mati hidup itu tidak boleh dibuang percuma Tiba-tiba saja ia telah meloncat bagaikan petir menerkam Kong Sun Hui Ternyata Pak Long Leong mengganti sasarannya sebab pangeran kini kelihatan lebih waspada Kini tujuan Pak Long Leong adalah mengacau seluruh arna agar perwira-perwiranya mendapat kesempatan untuk menyelamatkan diri Sedang tentang keselamatan dirinya sendiri Pak Long Leong kadang-kadang malah tidak ingat Ia bukan jenis panglima yang tega mengorbankan anak buahnya demi keselamatannya sendiri Melainkan justru sering membahayakan diri sendiri demi keselamatan anak buahnya Itu membuatnya sangat dihormati anak buahnya Sehingga setiap prajurit yang dipimpinnya akan bertempur dengan penuh semangat dan kebanggaan Begitu dekat Kong Sun Hui, langsung dihantamkannya tangan kanannya yang bagaikan menyemburkan api itu memaksa Kong Sun Hui melompat sejauh-jauhnya Lalu Pak Kiong Leong berkat kepada Letong Bun Bawa semua kawan-kawanmu dan anak buahmu untuk pergi dari sini secepatnya Aku melindung kailan dari belakangi Letong Bun terkejut, sahutnya dengan perasaan yang bergolak Ciyang Kun, ini membahayakan dirimu Jangan membantah perintah Panglima Bentak Pak Kiong Leong Cepat! Letong Bun tidak berani membantah lagi Latao betapa keras watak Panglimanya sehingga jika sudah punya niat tak akan mundur lagi Lebih dulu teman-teman yang harus dibebaskan dari libatan lawannya masing-masing Lebih dulu ia membantu Hatu Ji mendesak pengikut Mahiong yang bersenjata golokok antu itu sambil berseru Saudara H, perintah Ciyang Kun kita harus segera mundur Hatu Ji menggeram, sebentar lagi Kupatahkan dulu tulang si cecungguk HWL Leong Pang ini sebagai pengganti nyawa Tokoyan Perintah Ciyang Kun sekarang juga Demikianlah kera perwira-perwira Pak Long Leong dalam gerakan mundurnya Arena seolah-olah jadi kacau sebab perwira-perwira itu tiba-tiba berlarian ke sana kemari Berganti-ganti lawan seperti orang kebingungan, namun lawan pun menjadi ikut kacau Dan dalam keributan itulah Pak Kiong Leong seolah berterbangan kian kemari untuk menyebarkan pukulan hawa panasnya yang sangat ditakuti lawan itu Memang, di antara orang-orang dari segala pihak di tempat itu, Pak Long Leong yang ilmunya paling tinggi Terjangan hawa panas pukulannya itu tak seorang pun berani menahannya, kecuali menghindarinya Dengan demikian semua musuh-musuhnya seolah terpusat perhatiannya kepada Pak Long Leong saja Dan dengan demikian perwira-perwiranya dan prajurit-prajuritnya pun mendapat kesempatan untuk meninggalkan tempat itu Kini Pangeran Chuhin Yang, Kong San Hoi, Mah Yong serta dua orang pengawalnya itu pun memusatkan perlawanan mereka kepada Pak Kiong Leong yang mengamuk hebat bagaikan harimau terluka itu Kadang-kadang gerakannya bagaikan naga sakti bermain-main di atas mega Sementara hawa panasnya bagaikan semburan api dari mulut seng naga Sementara itu Mah Yong dan empat orang lainnya telah mengepung Pak Kiong Leong dengan rapatnya Senjata-senjata mereka berhamburan bagaikan hujan lebat mengarah seluruh tubuh Pak Kiong Leong Betapa kagumnya Mah Yong dan lain-lainnya melihat keperkasaan Pak Kiong Leong Dan sekaligus juga sikap jantannya yang menyelamatkan anak buahnya lebih dulu dari dirinya sendiri itu Namun Mah Yong dan lain-lainnya sudah bertekad untuk membunuh Pak Kiong Leong malam itu juga Pak Kiong Leong adalah hantu yang paling menakutkan dari kaum pembebasan tanah air Pasukan yang dipimpinnya pun merupakan pasukan maut yang menggelas hancur musuhnya dimanapun juga Maka jika Pak Kiong Leong dapat dibunuh dan beritanya disebarluaskan, akan Meningkatkan semangat para pejuang pembebas tanah air, dan sebaliknya melunturkan semangat pasukan mancu Tapi membunuh Pak Kiong Leong tidaklah gampang, meskipun lima lawan satu dan yang satu itu pun sudah luka Tubuh Pak Kiong Leong yang bergerak kian kemari dalam kepungan lawan itu ibarat segumpal bara raksasa yang amat panas Dan musuh harus sabar menunggu sampai bara itu padam sendirinya Pak Kiong Leong juga tidak menunggu dirinya kehabisan tenaga dalam Suatu saat ketika ia telah memukul mundur musuh-musuhnya Ia mendapat kesempatan untuk meloncat ke atas tembok halaman kuil Lawan-lawannya tidak sempat mencegahnya karena gerakan Pak Kiong Leong begitu cepat Jangan harap bisa lolos teriak Pak Kiong Leong kepada pangeran suatu ketika aku pasti akan menghancurkan gerakan Jit Goat Pangmu itu Sementara Mahiong tidak membiarkan Pak Kiong Leong lagi begitu saja di depan Hidungnya Sekuat tenaga ia melemparkan sepasang gelangnya ke arah kepala dan punggung Pak Kiong Leong sebelum menghilang di balik tembok Sepasang senjata itu meluncur deras bagaikan bintang beralih berkejaran di angkasa Sementara deru anginnya menandakan betapa hebatnya tenaga Mahiong Pak Kiong Leong merasa ada serangan dari belakang Namun rasa nyeri di dadanya tiba-tiba terasa lagi sehingga gerakannya menjadi agak lambat Dia hanya sempat membungkuk untuk menghindari yang satu lagi Yang menghantam punggung Pak Kiong Leong sehingga Pak Kiong Leong memuntahkan segumpal darah Meskipun demikian, dengan mengeraskan hatinya Pak Kiong Leong berhasil meloncat turun keluar tembok meskipun dengan agak terhuyung-huyung Dengan langkah limbung ia masih sempat menghampiri kudanya yang tertambat di sebuah pohon di samping kuil Dan kemudian meloncat ke punggung kudanya Dua orang anggota HWL Leong Pang yang ada di luar kuil Telah mencoba merintanginya, tapi dengan sekali kibasan tangan saja maka kedua orang itu terjungkal dengan gigi rontok Seekor naga tetap berbahaya meskipun ia terluka Dalam pada itu, orang-orang yang di dalam kuil telah berhamburan keluar Ada yang meloncat di tembok, dan yang ilmu meringankan tubuhnya agak jelek lebih suka lewat pintu saja Mereka segera berloncatan ke punggung kudanya masing-masing untuk mencoba mengejar Pak Kiong Leong Tapi ternyata kuda-kuda mereka tak sanggup mengejar kuda Pak Kiong Leong yang berasa dari gurun itu Pak Kiong Leong dalam keadaan setengah sadar memacu kudanya Sebenarnya ia ingin mengerahkan kudanya ke kota Kunbeng, ibu kota wilayah Hunlam Di mana di sana terdapat sebuah pangkalan pasukan pemerintah yang cukup kuat Tapi tubuh Pak Kiong Leong telah begitu lemah sehingga tak dapat lagi mengendalikan kudanya yang lari Bagaikan dikejar setan itu Kota Kunbeng ada di timur, namun kuda itu malah lari ke selatan Makin jauh menyusup ke padang ilalang yang mahal luas dan gelap gulita itu Bulan tidak nampak sepotong kecil pun Sementara bintang-bintang yang jumlahnya hanya sedikit itu tidak dapat memberikan cahayanya yang berarti Ketika kuda dan penungannya itu mendekati sebuah hutan, tiba-tiba kuda Pak Kiong Leong menjadi gelisah Mula-mula hanya mendengus-dengus sambil menggerak-gerakan kepalanya Lama-lama meringkik sambil melonjak-lonjak dengan hebatnya Pak Kiong Leong menjadi gugup, jika sampai ia terbanting dan kemudian terinjak kaki kuda, mampuslah ia Sekuat tenaga ia menjepitkan kakinya ke perut kuda dan menepuk-nepuk leher binatang itu untuk mencoba menenangkannya Tapi rupanya memang ada sesuatu yang sedang ditakuti oleh binatang itu Sehingga ia bukan semakin tenang tapi malahan semakin keras melonjak-lonjak Sampai akhirnya Pak Kiong Leong yang sudah lemah itu benar-benar melorot dari punggung kudanya Lalu kuda itu berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tuannya Pak Kiong Leong menggerutu karena nasibnya yang sial itu Sudah tugasnya gagal, kini mengalami hal yang tidak enak lagi Di tengah padang liar tanpa penghuni, terluka, tanpa bekal makanan dan tanpa kuda Ini sama saja dengan mati secara perlahan-lahan Ia mencoba bersuit keras untuk memanggil kudanya Tapi sia-sia, malahan dadanya bertambah sakit dan lagi-lagi segumpal darah hitam terlontar dari mulutnya Sesaat kemudian muncullah jawaban akan tingkah laku kudanya yang aneh tadi Terdengar ilalang di sekitarnya gemeresak, lalu ada suara mengeram yang ribut dan menguik-uik Nampak titik-titik kecil berwarna merah mendekatinya dari segala arah Segerombolan serigala liar yang tak terhitung jumlahnya Kelompok binatang yang bahkan lebih ditakuti dari seekor harimau yang paling besar sekalipun Melihat itu, Pak Kiong-Liong mengeluh dalam hatinya Musuh-musuhnya kali ini jauh lebih sulit diladani dari musuh-musuhnya yang dikulil rusak tadi Serigala-serigala ini tidak mengerti ilmu silat Namun mereka akan menerjang, menggigit, mencakar dan berbuat apa saja untuk membunuh lawan mereka Apalagi jumlah mereka banyak sekali Selakalah aku sekarang, pikir Pak Kiong-Liong dengan perasaan sedih Aku seorang panglima terkenal, di medan perang pun musuh-musuhku menggigil mendengar namaku Haruskah kini dagingku menjadi santapan hewan-hewan bangsat di tempat terpencil ini? Pak Kiong-Liong mengambil pisau belati dari balik bajunya Sementara itu daun nilalang telah tersibak dan munculah moncong-moncong yang runcing Metu-metu yang merah liar, taring-taring yang putih tajam dan lidah yang terjulur meneteskan air liur Semuanya siap merobek-robek tubuh panglima mancu yang digiring oleh nasib buruknya sehingga sampai ke tempat itu Seekor serigala mencoba menerkam lehernya, tapi hewan itu segera terjungkal oleh sabetan belati di tangan Pak Kiong-Liong Namun serigala-serigala lainnya pun segera berebutan menerkam dari segala arah Mati-matian Pak Kiong-Liong menggerak-gerakan pisau belatinya Beberapa ekor terbunuh, tapi jumlah hewan-hewan itu begitu banyak dan tanpa kenal takut terus menyerang Sehingga Pak Kiong-Liong kelelahan juga Napasnya mulai sesak, matanya berkunang-kunang dan isi dadanya rasanya bagaikan ditusuk ratusan jarum tajam Pak Kiong-Liong hampir saja pingsan ketika seekor serigala besar berhasil menggigit mulut luka bekas bacokan golok Tio Tong Hai Pak Kiong-Liong masih mencoba menggerakkan pisaunya, tapi tenaganya hampir habis dan pisaunya tidak berhasil menembus tubuh serigala itu Hanya melukainya yang malah membuat hewan itu makin buas Sementara beberapa ekor telah menubruk pula dan menggigit lengan, paha, leher dan sebagainya Andai kata tenaga Pak Kiong-Liong masih utuh, cukup dengan menerapkan ilmu HWL-Liong sin kangnya Maka serigala-serigala itu tentu akan menyikir sendiri karena hawa panasnya Tapi itu tidak mungkin dilakukannya sekarang Pada saat Pak Kiong-Liong sudah hampir kehabisan daya perlawanannya Tiba-tiba sebutir batu sebesar telur telah meluncur dari belakang kerumunan serigala itu Dan batu itu tepat menghantam salah seekor serigala yang menggigit Pak Kiong-Liong Serigala itu terjungkal dengan tempurung kepala yang pecah Ternyata kemudian lemparan batu-batu itu semakin gencar seperti hujan Dan setiap batu tidak ada yang leset untuk meremukan tempurung kepala serigala-serigala itu Tapi tak sedikit pun mengenai Pak Kiong-Liong Keruan serigala-serigala itu menjadi kalang kabut Dan ketika si pelempar itu agaknya kehabisan batu-batu Maka ia pun berganti senjata, yaitu ranting-ranting kayu kering Ternyata ranting-ranting yang rapuh itu seolah berubah menjadi lembing-lembing berujung besi yang sanggup menembus tubuh serigala-serigala yang berkulit Lihat itu Iblis-iblis kecil, kapan kalian akan berhenti mengganggu manusia Terdengar teriakan seseorang dari dalam hutan Mendengar suaranya saja Pak Kiong-Liong tahu bahwa yang berteriak itu tentu seorang muda yang umurnya mungkin sebaya dengan dirinya Tapi yang mengagumkan Pak Kiong-Liong adalah akibat dari lemparan-lemparan batu maupun kayu dari orang yang bersuara itu Tepi hutan masih jauh namun lemparan orang itu mengandung kekuatan, kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan Setiap butir batu telah meremukan kepala seekor serigala Setiap batang kayu menembus perut seekor serigala Tak ada batu maupun kayu yang mengenai tubuh Pak Kiong-Liong padahal Pak Kiong-Liong ada di tengah kerumunan hewan liar itu Diam-diam Pak Kiong-Liong menaksir bahwa ilmu seng penolong itu tentu setingkat Dengan dirinya sendiri apabilalah tidak terluka Sedang di antara perwiranya tidak ada yang selia itu Bahkan sulit dicari bandingannya di kalangan para panglima sekalipun Pak Kiong-Liong menikmati pertunjukan yang masih berlangsung di depan hidungnya itu sambil berpikir Di kalangan persilatan, tokoh selihai ini jumlahnya tidak melebih sebelah jari tangan Dan ketika kawanan serigala bubar ketakutan dan tokoh lihai ini muncul dari tepi hutan Maka tercenganglah Pak Kiong-Liong melihat tampang si tokoh lihai yang telah menolongnya ini Ia hanya seorang anak muda sebaya Pak Kiong-Liong yang bahkan bertampang orang gunung asli Kulitnya agak coklat seperti umumnya kulit orang daerah Hunlem Di mana matahari bersinar lebih panas, wajahnya cukup tampan dengan berwok lembut di sekitar rahangnya Matanya bersinar lunak, hangat, tanpa kecurigaan, tanpa permusuhan dan bahkan siap menjalin persahabatan dengan Siapapun juga, tampangnya mirip orang suku Hui di bagian barat daratan Cina Pakainya pun sederhana Baju pendek dan celana sependek lutut yang terbuat dari bahan katun abu-abu yang murahan Bagian dadanya agak tersingkap sehingga nampaklah dadanya yang berotot tegap Pinggangnya yang ramping diikat dengan tali rami untuk menyelipkan sebatang kampak pendek pemotong kayu Kakinya beralah ke sandal kulit buatan sendiri yang diberi tali dan diikatkan silang menyelang sampai ke betisnya Pak Kiong Leong memperhatikan penolongnya yang tengah melangkah mendekatinya sambil menimbang-nimbang dalam hati Sungguh tak terduga orang bertampang seperti ini ternyata memiliki ilmu yang begitu tinggi Jika orang semacam ini pun menjadi anggota yang menamakan diri pembebas tanah air itu, aku benar-benar akan mendapat lawan berat Tapi mudah-mudahan bukan anggota gerombolan itu Karena menyadari kelemahan tubuhnya, maka Pak Kiong Leong hanya duduk di tanah, memasrahkan nasibnya sepenuhnya ke tangan orang gunung yang belum diketahui kawan atau lawan itu Namun ternyata sikap anak gunung itu baik Ia berjongkok di dekat tubuh Pak Kiong Leong sambil bertanya, kau terluka parah agaknya Mari ku bawa ke gubuku untuk diobati lebih baik Dengan wajah sangsi Pak Kiong Leong menatap wajah orang itu, katanya Saudara, sebelum menolong aku, kau harus lebih dulu tahu siapa yang kau tolong ini Meskipun pakaian ku robek-robek tapi kau tentu masih mengenal bahwa ini adalah seragam tentara mancu Jika aku tinggal di tempatmu, apakah kau tidak akan mendapat kesulitan karena aku seorang mancu? Apa bedanya mancu dan bukan mancu? Pak Kiong Leong merasa betapa lugunya ucapan orang gunung itu Katanya lagi, saudara benar-benar seorang yang berjiwa lapang Selapang Samudera Tapi orang-orang yang menamakan diri pembebas tanah air itu tidak akan berjiwa selapang saudara Jika mereka tahu aku ada di tempatmu, mereka akan menyulitkan kau dan keluargamu Tapi orang gunung itu menjawab dengan mantap Saling menolong sesama manusia adalah perintah Tuhan Seorang kaisar pun tidak dapat mengubah perintah agung itu Apakah karena kita berbeda keturunan lalu dilarang untuk saling menolong? Dan aku harus berpihak kepada serigala-serigala tadi itu? Perasaan Pak Kiong Leong terguncang mendengar jawaban macam itu Pendirianmu sangat kokoh, saudara Aku berterima kasih akan kau obati, tetapi aku akan sangat menyesali diriku jika kau mendapat kesulitan Sungguh aneh manusia ini, kenapa justru mendapat kesulitan jika berbuat baik kepada sesamanya potong orang gunung itu? Kau jangan pedulikan hal-hal lain lagi Aku akan berbuat sesuatu menurut suara hatiku, dan tidak takut kesulitan apapun Bukan men, Pak Kiong Leong merasa kagum di dalam hatinya Orang ini cukup berharga untuk menjadi seorang sahabatku Tegas, jujur, lapang dada dan berilmu tinggi Sahabat dalam pengertian Pak Kiong Leong bukan sekedar kenalan untuk saling menguntungkan satu sama lain Dan kemudian saling mencampakan setelah tidak ada keuntungan lagi Bukan seperti itu Sahabat macam ini Pak Kiong Leong sudah punya cukup banyak di ibu kota kerajaan dan bahkan sudah muak Yang dibutuhkan adalah sahabat sejati yang bisa diajak membagi kedukaan dan kegembiraan Saling mengasihi dan saling memelap Itulah yang belum dipunyai oleh Pak Kiong Leong Namun malam ini tiba-tiba Pak Kiong Leong menemukannya Di tengah-tengah padang sunyi, dikelilingi bangkai-bangkai serigala yang berbau wanyir Dalam keadaan luka-luka parah Maka tersenyumlah Pak Kiong Leong Kalau begitu, sahabat, kau boleh berbuat sesuka hati atas diriku Anak muda gunung itu pun tersenyum pula Lalu jari-jarinya dengan cekat menotok beberapa jalan darah penting untuk menghentikan mengalirnya darah Lalu dari sebuah kantong kecil tinggangnya ia mengeluarkan beberapa butiran obat yang berwarna coklat seperti tanah Diremasnya dengan tangan sehingga hancur dan ditaburkannya mulut luka-luka Pak Kiong Leong Ses, Pak Kiong Leong meringis kesakitan karena obat itu menimbulkan rasa panas dan pedih Tapi makin lama makin sejuk dan tiba-tiba rasa kantuk menyerangnya Pak Kiong Leong masih setengah sadar ketika merasa tubuhnya diangkat oleh orang itu Dan mendengar orang itu berkata, obat luka buatan guruku ini memang mengandung obat tidur yang dapat meredakan rasa sakit Tetapi kau membutuhkan pengobatan yang lebih cermat lagi Kau akan ku gedenong ke gubuku di lareng gunung Tiam Jong San sana Terserah kepadamu, sahabat, sahut Pak Kiong Leong sambil menguap lebar-lebar Siapa namamu, sahabat? Aku Sitong, bernama Lemhau Lemhau? Nama yang bagus Kau tahu artinya? Kata ibuku yang memberikan nama ini Elak aku harus menjadi seorang pendekar terkenal seperti mendiang ayahku Maka ketika aku lahir di wilayah selatan ini Aku diberinya nama Lemhau Artinya Harimau dari selatan Tiba-tiba Pak Kiong Leong tertawa, katanya, Harimau dari selatan Bagus sekali Aku sendiri sering disebut sebagai naga dari utara Inikah yang disebut jodoh? Sebenarnya Pak Kiong Leong masih ingin bercakap-cakap lagi Namun pelupuk matanya terasa semakin berat Ia tak dapat lagi mempertahankan kesadarannya Dan akhirnya ia tertidur sama sekali dalam gendongan Tong Lemhau Seperti seorang bayi di gendongan Sementara itu Tong Lemhau telah melangkah semakin lama semakin cepat sampai Sepasang kaki itu seolah-olah tidak menyentuh tanah lagi Melainkan meluncur pesat Kemudian ketika mendaki lereng-lereng gunung Tiam Jongsan yang licin Sehabis tersiram hujan itu Tong Lemhau meloncat-loncat dengan enaknya Seolah ada di tanah lapang saja dan tidak membawa beban sedikitpun Akhirnya tibalah ia di depan gubuknya Sinar api memancar keluar dari selah-selah pintu Dan Tong Lemhau berteriak Ibu, aku datang Sementara itu Tong Lemhau telah melangkah semakin lama semakin cepat Sampai sepasang kaki itu seolah-olah tidak menyentuh tanah lagi Melainkan meluncur pesat Bagian kedua Iaulochiaem Mahiong dan Perzet Kut pengikutnya maupun Pangeran Cuhin Yang dan pengikutnya yang tinggal Kong Sun Hui seorang itu dengan marahnya berpacu di atas punggung kudanya masing-masing untuk mencoba mengejar Pak Kiong Leong Namun gagal Mahiong merasa penasaran bahwa seorang musuh yang sudah terluka bayas lolos Begitu saja dari depan hidungnya Saat itu hujan sudah lama reda Malam sudah mendekati dini hari Dan kokok ayam liar bersahut-sahutan di padang ilalang sunyi itu Mudah-mudahan bangsat mancu itu diterkam macan atau serigala Geram Mahiong sambil mengepalkan tinjunya Tetapi aku harus mengakui bahwa dia seorang yang hebat juga Pangeran Cuhin Yang dan Kong Sui Hui yang berkuda di dekat Mahiong itu tidak menjawab sepatah katapun Mereka masih sakit Hati akan kematian tiga orang teman mereka di tangan Pak Kiong Leong dan orang-orangnya Tengah Mahiong dan lain-lainnya itu berputar-putar di padang ilalang tanpa hasil Karena malam terlalu gelap untuk melacak jejak kaki kuda di tanah Maka tiba-tiba di sebelah barat terdengar suara letusan Dan udara menjadi terang-benderang untuk sejenak Sebuah kembang api berwarna kucing telah terlihat di langit sebelah jarak Cukup jauh, namun dapat disaksikan oleh Mahiong dan lain-lainnya Wajah Mahiong dan orang-orangnya pun segera berubah hebat ketika melihat kembang api di kejauhan itu Itu adalah isyarat yang digunakan oleh sesama orang HWL Leong Pang bahwa ada sesuatu yang gawat telah terjadi pada diri mereka Kembang api itu berasal dari arah di mana letak markas Mahiong, tentu saja ia terkejut Untuk sesaat Mahiong harus menyingkirkan niatnya untuk menangkap Pak Kiong Leong, markasnya harus diselamatkan Lebih dulu, maka ia pun segera memutar kudanya sambil berteriak kepada anak buahnya Kita kembali ke markas Entah iblis dari mana yang berani menyerbu markas kita ini? Ketika pangeran Chu Hin Yang dan Kong Sun Hui ikut pula memutar kuda mereka searah dengan Ha Hiong dan pengikut-pengikutnya Maka Mahiong membentak, Hi, mau kemana kalian? Sahut pangeran, kalian sudah menolong kami Sekarang jika kalian mengalami kesulitan kami pun akan membantu kalian Hem, kapan kami menolong kalian? Tanya Mahiong dengan alis berkerut dan nada pertanyaannya pun ketus Pangeran menjadi heran melihat sikap itu Namun dijawabnya juga, bukankah dalam kuil tadi kalian menolong kami dari ancaman orang-orang mancu itu? Mahiong tertawa dingin Kami tidak menolong orang-orang dinasti Beng Sebab buat apa kami menolong orang-orang yang dulu? Adalah penindas-penindas rakyat kecil? Kami hanya memusuhi bangsa mancu, tapi tidak berarti menolong orang-orang dinasti Beng Kalian mampus pun kami tidak peduli Kong Sun Hui seketika naik darah melihat sikap Mahiong yang sama sekali tidak menghormati pangeran Chu Hin Yang sebagai keturunan dinasti Beng itu Kudanya telah digerakkan ke depan dan ruyung bajanya pun siap digunakan untuk mengempelang kepala Mahiong Bentaknya, orang Sima, jaga melutmu Tapi pangeran buru-buru memajukan kudanya pula untuk melintang tepat di depan kuda Kong Sun Hui Sambil menyabarkan bekas panglima yang berangsang itu, saudara Kong Sun, tahan dirimu sedikit Biar aku saja yang berbicara kepada saudara Ma ini Lalu kepada Mahiong, pangeran Lerkata, saudara Ma, ku harap kau bersikap bijaksana dan tepat dalam urusan yang menyangkut keselamatan tanah air kita ini Masa lalu kita memang bertentangan, tapi perlukah diungkit, ungkit sekarang pada waktu kita menghadapi musuh bersama di depan hidung Kau benci segala sesuatu yang berbau kerajaan Beng Baik, anggap saja aku bukan orang dinasti Beng Tetapi seorang rakyat bangsa Hang yang ingin menyumbangkan tenaga untuk ikut mengusir bangsa mancu Setuju, betapapun keras dan bencinya bekas orang-orang HWL Yongpang kepada bekas orang-orang dinasti Beng Namun tergerak juga hatinya melihat pangeran Chuhin yang tidak segan-segan merendahkan diri seperti itu Akhirnya kepala Mahiong terangguk juga Baiklah, orang Shichu, kau memang bukan anak buahku sehingga aku pun tidak berhak mengaturmu Kau mau ikut kami, terserah kepadamu sendiri Aku akan ikut Bangsa macu adalah musuh kita bersama Sementara itu, Kong Sun Hui yang berwatak kepala batu itu diam-diam tidak puas ketika melihat sikap pangeran yang terlalu merendahkan diri terhadap Mahiong itu Pikirnya dengan jengkel, mestinya pangeran Tidak perlu bersikap terlalu merendah kepada pemimpin gerombolan liar ini, membuat ia semakin besar kepala saja Pangeran adalah seorang bangsawan yang harus menjaga martabatnya di hadapan orang tak tahu adat ini, apalagi dulunya bekas pendukung Licu Seng Biarpun semua pejuang penentang manju harus dirangkul, tapi tidak dengan mengorbankan harga diri seperti ini Namun biarpun di hatinya tetap menggerutu, Kong Sun Hui tetap ikut juga ketika rombongan itu mulai bergerak ke arah barat Udara dini hari yang habis tersiram hujan itu terasa dingin menggigit tulang, namun dalam dada orang-orang berkuda itu justru terasa membara oleh kobaran semangat tempur yang menyala Apapun sudah siap mereka korbankan demi tanah air tercinta Belum lama mereka berkuda, mendadak dari arah depan kelihatan bayangan seorang berkuda yang menyongsong mereka sambil berteriak, apakah yang di depan itu rombongan tongcu? Dalam HWL Yongpang dulu memang Mahiong berpangkat tongcu, pemimpin kelompok, sehingga sampai sekarang pun anak buahnya masih memanggil dengan sebutan lama Mahiong dan rombongannya segera memperlambat derap kaki kuda mereka Setelah dekat maka kelihatan bahwa penunggang kuda dari depan itu berpakaian warna coklat, pakaian seragam gerombolan Mahiong, dan dengan terengah-engah dia pun melapor, kuajin yang menjumpai tongcu Laporkan, saudara kuah Tadi malam, tidak lama setelah tongcu meninggalkan markas untuk memeriksa keadaan, tentara mancu bawahan busan kui mendadak menyerang markas kita di hutan Pek Nio Lim Karena Laskar kita tidak siap menghadapinya, kita segera terdesak meninggalkan markas, dan kita sedang berusaha mundur ke Bukit Hekusan untuk bertahan di sana Kong Sun Hui tertarik perhatiannya setelah mendengar bahwa yang menyerbu HWL Yongpang itu adalah tentaranya Busan Kui, bekas saudara angkatnya yang kemudian berpihak kepada kerajaan mancu itu Gara-gara Busan Kui menyerahkan kota San Haikon kepada bangsa mancu inilah maka bala tentara mancu sampai bisa menguasai seluruh daratan China Sudah lama Kong Sun Hui ingin bertemu dengan bekas saudara angkatnya itu di medan perang untuk membuat perhitungan bagi negerinya Maka kini mendengar laporan itu, ia langsung bertanya kepada orang HWL Yongpang yang melaporkan itu Sahabat, apakah Busan Kui sendiri yang memimpin pasukannya itu? Orang HWL Yongpang itu sesaat menjadi heran melihat ada seorang tak dikenal berjalan bersama dengan pemimpinnya Namun karena kelihatannya orang itu bukan musuh, maka dijawab juga, tidak Pasukan itu kecil, mana mau Busan Kui memimpinnya sendiri Penyerangan itu dipimpin seorang panglima bawahannya yang bernama Yang Keng Mendengar nama itu, tak urung gemer taklah gigi Kong Sun Hui karena gramnya Orang itu pun dikenal oleh Kong Sun Hui ketika masih bertugas di San Haikon dulu Dulu ia dengan gigih berjuang memendung serangan bangsa Manchu Sekarang malahan membantu bangsa Manchu untuk menindas pejuang-pejuang tanah air sendiri Sementara Mah Yong bertanya kepada anak buahnya itu, bagaimana keadaan Laskar kita? Siapa yang memimpin? Untuk sementara akan dapat bertahan Tapi tekanan terlalu berat karena jumlah musuh yang hampir lipat empat Yang memegang pimpinan Laskar kita adalah Hu Tong Chu, Wakil Ketua Kelompok, Chow Bun Leong Kenapa terlalu berat? Hu Tong Chu berusaha menarik Laskar ke Heikusan Namun pasukan musuh menyerang dengan bentuk menjepit dari tiga arah Jika terlambat pasukan kita akan terkurung di hutan Pek Niaulim tanpa harapan untuk keluar Iagi Kalau begitu kita harus terjun ke arena dengan segera teriak Mah Yong dengan dada yang terasa panas bergolak Orang-orang HWL Yong Pang lainnya pun telah mencabut senjata-senjata mereka dari mengangkat tinggi-tinggi ke udara sambil meneriakan semboyan-semboyan perjuangan yang membakar semangat Mereka tergerak rasa setiak kawan ketika mendengar teman-teman mereka terancam bahaya Maka mereka pun sudah gaptal tangan ingin segera terjun ke medan jaga Namun pangeran Chuhin yang tiba-tiba berteriak Tunggu! Jangan gegabah! Mah Yong menoleh ke arah pangeran dengan kening berkerut Tunggu apa lagi? Menunggu sampai Laskar kami hancur lebur dan tak tersisa seorang pun? Bukan maksudku Tapi jika kalian yang sedikit ini terjun ke arna Kalian sedikit pun tidak akan dapat mempengaruhi jalannya Pertempuran Kalian hanya akan tertelan oleh musuh yang jauh lebih banyak Seperti telur membentur batu Kami tidak peduli lebih baik hancur bersama seluruh saudara-saudara kami Daripada kami hanya berpangku tangan mencari selamat sendiri Itu tidak bijaksana Coba dengar dulu kata-kataku, Chuan Ma, biar aku menyuruh Kongsun untuk menghubungi Li Tiang Hang dan anak buahnya agar mereka ikut bergerak membantu mengusir musuh Mah Yong menjadi bimbang mendengar usul pangeran itu Dalam hatinya timbulah pertentangan antara harga dirinya dan juga harga diri kelompoknya Bertentangan dengan kenyataan yang dihadapinya Antara dirinya dengan Li Tiang Hang tidak pernah rukun Meskipun kedua pihak sama-sama musuh bangsa mancu Li Tiang Hang dan pasukannya adalah pengikut-pengikut setia kerajaan bang Sedang Mah Yong dulunya adalah pendukung perjuangan Li Cuseng ketika menumbangkan Pemerintahan Bing Keduanya memiliki desa-desa pengaruh mereka sendiri-sendiri Sebagai sumber perbekalan mereka Meskipun kedua kelompok belum pernah bentrok senjata Tapi saling bermusuhan dan saling menjelekan Kini jika Mah Yong menerima uluran tangan Li Tiang Hang Kemana lagi mukanya hendak disembunyikan? Tapi tanpa dibantu Li Tiang Hang Maka nyawa anak buahnya yang sekian ratus orang itu pun akan tergulung habis oleh musuh Akhirnya, Mah Yong memutuskan bahwa nyawa ratusan anak buahnya lebih penting Daripada ketakutan sekedar kehilangan muka Jawab Mah Yong kepada pangeran Baiklah, saudara cu Agaknya untuk melawan tentara mancu yang jauh lebih kuat itu Setiap kelompok harus menyingkirkan perberdaaan pendapatnya dan bersatu padu Wajah pangeran menjadi cerah Ini adalah suatu isyarat yang mengembirakan ke arah persatuan semua kelompok pejuang yang tadinya berjuang sendiri-sendiri itu Keputusan yang bijaksana Lalu pangeran melepaskan sebuah cincin di jarinya, diberikan kepada Kongsun Hui dan berkata Saudara Kongsun, bawa cincin lambang pribadi kuni kepada Li Chiang Kun, Pang Limali, katakan bahwa aku memohon kepadanya agar ia sudi menggerakkan pasukannya ke hutan Pek Nio Lim untuk mengusir pasukan musuh yang mengacau di sana Sahut Kongsun Hui, pangeran, hamba belum tahu di mana markas Li Chiang Kun dan pasukannya Pangeran menoleh kepada Mah Yong ambil berkata Saudara ma, bolahkah salah seorang anak buahmu yang sudah tahu tempat Li Chiang Kun itu ku pinjam untuk mengantarkan saudara Kongsun ini? Baik Lobeng, kau antar tuan Kongsun ini ke tempat Li Tiang Hong Kau kenal jalannya bukan? Sebaiknya membawa bendera putih agar tidak menimbulkan salah paham dan orang-orangnya Li Chiang Kun, usul Kongsun Hui Namun Mah Yong telah berkata dengan tegas, tidak Orang HWL Yong Pang dilarang keras untuk membawa bendera putih dimanapun juga dan dalam keadaan bagaimanapun juga Agaknya Mah Yong khawatir kalau bendera putih itu oleh Li Tiang Hong dianggap sebagai tanda menyerah dari HWL Yong Pang Pangeran menarik napas, sementara Kongsun Hui menggerutu dalam hati Kata pangeran kemudian, baiklah, tidak usah dengan bendera putih segala, Li Tiang Hong tentu akan memaklumi Lekas berangkat sebelum terlambat Demikianlah Kongsun Hui dengan diantarkan oleh salah seorang anak buah HWL Yong Pang memisah dari rombongan untuk pergi minta bantuan ke markas Li Tiang Hong Sebelum pergi, Kongsun Hui masih sempat berpesan kepada junjungannya, pangeran, berhati-hatilah bagaimanapun juga mereka Sahut pangeran, jangan khawatirkan diriku Orang HWL Yong Pang sejak dulu terkenal sebagai orang-orang yang teguh memegang janji Aku aman di tengah-tengah mereka Kongsun Hui menarik napas dalam-dalam, namun ia berjanji dalam hati apabila pangeran sampai terluka seujung rambut pun oleh orang HWL Yong Pang Maka Jit Goat Pang akan menjadi musuh HWL Yong Pang untuk selama-lamanya Lalu didampingi oleh anak buah Mah Yong yang bernama Lobeng itu, Kongsun Hui berangkat ke tempat Li Tiang Hong Orangmu itu masih mencurigai kami, desis Mah Yong Hanya pengaruh masa lalu, tak perlu digubris, jawab pangeran sambil tersenyum Ayo kita berangkat sekarang Mah Yong dan anak buahnya pun segera berderap menginggalkan tempat itu Suara hentakan-hentakan kaki kuda yang gemuruh itu bagaikan bunyi genderang perang yang ditabuh mengantarkan pahlawan ke medan perang Sementara warna langit telah semakin muda, menandakan tak lama lagi fajar akan tiba Tidak lama kemudian, di kejauhan, sudah terdengar sorak-sorai orang berperang Beratus-ratus orang bersenjata tengah saling membunuh dengan bersemangat, tak ubahnya sekawanan hewan buas tak berberakal budi Bendera-bendera dari kedua belah pihak berkibar-kibar megah, memeritanda pihak-pihak mana saja kah yang tengah beradu kekuatan di padang ilalang itu Pasukan mancu mengibarkan bendera Ngo Jiat Kim Leong Ki, Panji Naga Berkuku 5, didampingi sehelai bendera yang lebih kecil berwarna merah dengan bulatan kuning di Pengah-tengahnya, menandakan bahwa yang sedang bertempur itu adalah pasukannya Pengseong Busan Kui, Raja Muda di wilayah Secuan Sedangkan Laskar HWL Yong Pang juga mengibarkan bendera-bendera yang disebut HWL Yong Ki, bendera Naga Api, bendera berwarna dasar hitam dengan lukisan naga berwarna merah yang menyemburkan api belasan tahun yang lalu Bendera itulah yang paling ditakuti oleh kaum rimba persilatan, bahkan juga oleh penguasa-penguasa dinasti Bengkala itu Lalu masih ada bendera kecil berwarna coklat dengan huruf Ma di tengah-tengahnya, menandakan bahwa kedudukan Mahyong dalam HWL Yong Pang adalah pemimpin Jai Ki Tong, kelompok bendera coklat, salah satu dari delapan kelompok dalam HWL Yong Pang Bendera mancu dengan bendera HWL Yong Pang hampir sama, sama-sama berwarna dasar hitam dan berlukiskan naga Namun naga di bendera mancu serasisik emas, sedang naga Di bendera HWL Yong Pang berwarna merah menyala Bendera mancu berbentuk segi tiga besar, bendera HWL Yong Pang berbentuk segi empat Naga memang binatang pujaan rakyat di China, sehingga banyak orang yang menggunakan sebagai lambang Perang tengah berlangsung dengan hebatnya Garis pertempuran membentang panjang, dan di sepanjang garis itu ribuan manusia bertarung dengan buasnya Anak buah Mahyong dapat dikenali dari seragam mereka yang berwarna coklat, dan dengan gigihnya mereka bertahan dari musuh yang jauh lebih banyak Namun tak dapat dihindari bahwa setiap kali Laskar HWL Yong Pang harus terdesak surut dan membuat garis pertahanan baru di belakang garis yang ditinggalkan Tentara mancu yang unggul dari segi jumlah, menggempur bagaikan gelombang samudera Mereka bertempur bukan hanya dengan senjata-senjata seperti pedang dan tombak, tapi juga senjata jarak jauh yang dilontarkan dari barisan seperti panah, lembing, dan bahkan batu-batu sebesar kepala orang yang dilontarkan dengan pelenting dari bambu Pihak Laskar HWL Yong Pang bertahan di bawah pimpinan wakil Mahyong yang bernama Tseo Dun Leong Ia adalah seorang lelaki berusia 40 tahun, bertubuh tegap besar Berpakaian coklat seperti orang HWL Yong Pang lainnya, namun dilapisi dengan rompi kulit harimau tutul Senjatanya ialah sehelai perisai besi di tangan kiri dan terisulap pendek di tangan kanan Dengan kemahiran memainkan senjatanya itulah biasanya Tseo Dun Leong menjadi seorang tokoh yang sulit ketemu tandingannya di daerah Hunlem itu Tapi kali ini Tseo Dun Leong telah bertemu dengan seorang lawan yang setimpal Panglima bawahan busan kui yang bernama Yang Kang itu juga seorang yang berperawakan tinggi tegap dengan senjatanya sebatang golokontu yang berat Dengan tenaganya yang luar biasa itu Yang Kang sanggup memutar senjatanya yang berat itu begitu kencangnya seolah hanya seringan bambu kering saja Begitulah kedua raksasa itu bertarung dengar, sengitnya, saling menggempur dan mendesak, benturan-benturan senjata-senjata mereka yang sama-sama terbuat dari baja pilihan itu selalu menimbulkan dentang yang memekakkan telinga Baik tentara Manchu maupun Laskar HWL Yong Pang, tidak ada yang berani mencampuri perang tanding kedua orang itu, salah-salah kepala bisa copot Tapi meskipun secara pribadi Chow Bun Leong tidak kalah dari Yang Kang, mau tidak mau ia harus selalu bergerak mundur, sebab mengikuti gerakar Laskarnya yang terus terdesak oleh tentara Manchu Jika tidak ikut mundur, Chow Bun Leong akan terpisah dari Laskarnya dan saat itu ia akan terkurung di dalam pasukan musuh Sementara itu, Mahyong dan rombongannya telah mendekati medan perang, dan mereka melihat bahwa Laskar HWL Yong Pang terus-menerus terdesak surut Bendera HWL Yong Pang yang berkibar-kibar itu kini kelihatannya seperti lambayan tangan seorang yang hampir tenggelam di tengah laut Sementara pasukan Manchu mulai menebar ke samping kiri dan kanan, membentuk semacam jepit raksasa yang akan menjepit Laskar HWL Yong Pang dari seagala arah Jika nantinya ujung-ujung pasukan Manchu itu bertaut dan membentuk sebuat gelalang besar, maka takkan ada kesempatan lolos lagi bagi orang-orang HWL Yong Pang Mereka akan tertumpas, meskipun di pihak pasukan Manchu tentu jatuh korban cukup banyak pula Dengan darah yang mendidih Mahyong melihat bagaimana Laskarnya semakin terjepit Maka teriaknya, ini tidak boleh terjadi Kita segera terjun ke Arna Mati hidup kita tanggung bersama saudara-saudara kita Aku punya sedikit pertimbangan saudara ma kata Pangerang Pertimbangan apa, saudara cu? Jika kita berjumlah sedikit ini dekat masuk ke dalam jaring pasukan musuh, sama dengan kupu-kupu menubruk api Kita semua mati, Laskarmu pun tidak bakal tertolong Sedang kita Sebetulnya memiliki suatu kesempatan untuk mempengaruhi medan bagi keuntungan kita Kesempatan bagaimana? Tentara Manchu berjalan kaki semuanya Sedang kita biarpun sedikit tetapi berkuda Berarti kita bisa bergerak lebih cepat dari mereka Kita akan menyerang musuh tapi justru dari bagian luar lingkaran kepungan mereka alias dari belakang Namun sasaran kita harus berpindah-pindah Diharapkan gangguan pada bagian belakang pasukan musuh akan membantu mengurangi tekanan kepada Laskarmu Bagaimana jika musuh memanah kudek kita? Jika kita diam tak bergerak, kita dipanah Tapi jika kita bergerak cepat, kemungkinan terkena panah akan sulit sekali Dalam hal ilmu silat memang Mahyong lebih unggul dari pangeran Namun urusan siasat perang semacam itu pangeran lah yang lebih tinggi ilmunya dari Mahyong Maka dengan tulus Mahyong mengacungkan jempolnya kepada pangeran sambil memuji Siaat yang hebat Saudara, hari ini aku banyak belajar daripada mul Pujian itu jangan ditujukan kepadaku Sebab aku pun cuma menyetirnya dari kitab-kitab kuno ilmu perang Siasat yang sangat mendasar itu hanya dirumuskan dalam satu kalimat Yang lebih kecil harus lebih lincah bergerak Sederhana bukan? Baik, kita jalankan sekarang Mahyong segera mengganti senjata Jet Goat Xianglungnya yang dirasakan terlalu pendek untuk her tempuran berkuda Diganti dengan sebatang golok tantu Kalian sudah siap tanya Mahyong kepada anak buahnya? Kami siap sambut anak buahnya serempak Namun Mahyong masih merasa perlu perpesan sekali lagi Ingat, kita akan berganti-ganti sasaran dan tidak terparcang kepada satu titik saja Jika kita hendak berpindah tempat dan masih ada di antara kita yang masih terikat Lawannya, temannya yang lain harus membantu membebaskannya agar gerakan kita tidak terhambat Kita akan bertempur mati-matian, tetapi bukan bunuh diri beramai-ramai, jelas? Ketika anak buahnya menyataka paham, Mahyong segera memutar goloknya dan berteriak, serang sekarang Maka berderaplah kuda-kuda tegar itu dengan lelaki-lelaki garang di atas punggungnya masing-masing Menyerbu ke barisan belakang tentara mancu Mahyong dan pangeran Cuhin yang menempatkan diri paling depan sebagai ujung tombak dari serangan kejutan itu Sementara itu kedua orang kepercayaan Mahyong telah membagi diri Oh Kim Kian yang bersenjata Toya Baja Che Bikun itu akan tetap mendampingi Mahyong Sementara Yap Kim Heng yang bersenjata Goloko Ancu itu akan mendamping pangerang Meskipun orang-orang dinasti Beng pernah menjadi musuh mereka Tapi kali ini mereka menganggap pangerang sebagai tamu dan sahabat HWL Yongpang yang keselamatannya pantas diperhatikan Serangan Mahyong dan kawar-kawannya itu memang terlalu mengejutkan tentara mancu yang tak menduga akan diserang dari belakang itu Prajurit-prajurit yang ada di bagian belakang menoleh ketika mendengar derap kak kuda Dan alangkah terkejutnya mereka sejumlah orang berkuda menerjang mereka Beberapa prajuriti segera melemparkan lembing dan anak panah mereka Namun arahnya ngawur sehingga lembing-lembing dan panah-panah itu cuma berjatuhan di rumputan Dan sama sekali tidak mengurangi laju sejumlah kecil orang-orang berkuda yang menerjang dengan beraninya itu Mahyong yang paling dulu tiba di barisan musuh Segera berteriak garang sambil memutar goloknya seperti baling-baling di atas kudanya Kemudian pangeran Cuhin yang juga berbuat serupa Maka kacau balaulah pasukan di bagian itu Tak ada prajurit musuh yang cukup siap untuk menghadapi amukan kuda-kuda dan penunggang-penunggangnya yang bagaikan kesurupan setan itu Perwira-perwira Terus ke Pung Mir, U-U-U-Kla tidak sempat melanjutkan kalimatnya sebab lehernya tersambar oleh pedang pangeran yang duduk di punggung kuda Musuh yang berkepandayan cukup tinggi agaknya telah dikerahkan semua ke bagian depan, sehingga yang di bagian belakang tinggal prajurit-prajurit biasa saja Namun sebagai tentara yang terlatih, pasukan manju itu pun segera mengatur diri Beberapa perwira rendahan mencoba mengatur teman-temannya dengan berteriak-teriak, tetap tenang Musuh hanya sedikit Kait kaki-kaki kuda mereka dengan senjata bertangkai panjang, lainnya lepaskan lembing dan anak panah Terus ke Pung Mir, U-U-U-Klia tidak sempat melanjutkan kalimatnya sebab lehernya tersambar oleh pedang pangeran Cuhin yang bertempur dengan gagahnya di atas punggung kuda Terima kasih telah menonton!